KAMEN RIDER BLACK Hari Senin tanggal 3 Oktober bertepatan dengan ulang tahun Kamen Rider Black ke-34 Pada hari itu juga Toy secara mengejutkan mengumumkan informasi terbaru seputar proyek Kamen Rider Black Sun Proyek Kamen Rider Black Sun ini merupakan reboot bisa dibilang dari seris Kamen Rider yang sangat sukses dan terkenal di dunia yaitu Kamen Rider Black Franchise Kamen Rider ke-9 di era Sowa atau kita sering mengenal Kamen Rider yang satu ini dengan sebutan Satria Baja Hitam Ada beberapa informasi yang Toy berikan terkait proyek Kamen Rider Black Sun ini A disini akan menjabarkannya satu per satu Yang pertama Toy telah memberikan informasi terkait staff-staff yang akan mengurus proyek Kamen Rider Black Sun ini Yaitu ada produser Shirakura Shinichi Sutradara diambil alih oleh Kazuya Shiraishi Sutradara visual effect itu dipegang oleh Kiyotaka Kaguchi Beliau ini pernah memegang atau mengurus beberapa franchise Ultraman seperti Ultraman Orb, X, dan Z Sementara desainernya sendiri itu dipegang oleh salah satu desainer yang pernah mengurus desain dari Shin Ultraman serta Shin Godzilla yaitu Shinji Higuchi Dan yang terakhir sang penulisnya sendiri akan ditulis oleh Izumi Takahashi Beliau adalah seorang penulis dari film live action adaptasi anime yang memiliki fans sejuta umat Yaitu Tokyo Revengers A beneran sangat optimis sekali ketika para staff ini yang akan mengurus franchise reboot dari Kamen Rider Black ini Bisa dibilang para staff yang barusan A sebutkan sangatlah bertalenta dan pandai dalam mengurus franchise bernuansa tokusatsu A sangat yakin Kamen Rider Black Sun ini akan memiliki konsep desain alur cerita yang sangat luar biasa Selanjutnya teman-teman Toy memberikan sebuah ilustrasi desain-desain yang kemungkinan desain-desain ini akan diterapkan di seri reboot Kamen Rider Black Sun ini Teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini Ini merupakan ilustrasi desain monster atau bisa dibilang ilustrasi desain dari organisasi musuh utama dari Kamen Rider Black yaitu Gorogom Nampak sangat menyeramkan sekali desain-desain ilustrasi yang dibuat oleh Shinji Higuchi ini Kalau A cermati dari desain-desain yang diberikan disini Sepertinya konsep dari monster Gorogom ini itu dibuat berdasarkan gabungan dari hewan beserta manusia Atau bisa dibilang Gorogom akan menciptakan monster-monster hasil rekayasa genetika antara manusia dengan hewan Dan terciptalah monster-monster Gorogom yang sangat luar biasa menyeramkan Atau seperti melihat monster siluman yang sering kita lihat di TV TV Disini teman-teman bisa melihat ada siluman paus, siluman kelelawar, siluman kutu, dan siluman harimau Terus juga kita bisa melihat ada desain dari pasukan atau mungkin organisasi Gorogom Yang memiliki perubahan seperti menjadi burung, kaki seribu, dan satu lagi A Belum pasti hewan ini apa, tapi sepertinya hewan ini adalah kecoa A tidak bisa membayangkan bagaimana desain-desain ini akan diterapkan di serisnya nanti Apakah para monster-monster Gorogom ini akan full CGI atau tidak? Tapi sejauh ini A bisa merasakan bahwa Kamen Rider Black Sun ini Vibenya sendiri akan sangat luar biasa menyeramkan dan menakutkan Info selanjutnya yaitu mengenai pembuatan dari proyek Kamen Rider Black Sun ini Ternyata proyek dari Kamen Rider Black Sun ini itu sedang dalam masa proses penggalangan dana Pada tanggal 11 Oktober sampai 29 November Orang-orang yang ikut menyumbangkan dana untuk proyek ini Itu mereka akan mendapatkan berbagai macam benefit tergantung jumlah bayaran yang mereka berikan Semakin besar dananya, benefitnya tentu akan semakin banyak Tidak hanya itu, ternyata bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dengan menjadi figuran di seris tersebut Mereka harus banget membayar uang ya kepada Toei Sungguh kesepakatan yang sangat bikin geleng-geleng kepala Terlihat sekali bahwa Toei sangat butuh tambahan dana untuk membuat proyek dari Kamen Rider Black Sun ini Selanjutnya teman-teman, A ingin sedikit menganalisis sesuatu dari baju merchandise yang diberikan oleh Toei Yang disini teman-teman bisa lihat kaos tersebut bertuliskan sebuah tagline Stop Kaijin Hate atau artinya berhentilah membenci Kaijin Apakah tagline yang dipasang di kaos tersebut memberikan sebuah hint Dengan apa yang terjadi di seris reboot Kamen Rider Black Sun ini? Apakah Kaijin atau Gorgom di seris Kamen Rider Black Sun itu tidak semuanya jahat? Dan informasi terakhir yaitu terkait dari pengumuman desain karakter dari Kamen Rider Black Sun Yang akan diungkap pada tanggal 21 November 2021 Akan seperti apa desain dari Kamen Rider Black Sun ini? Semoga saja desainnya beneran keren layaknya desain dari Kamen Rider Amazons Atau mungkin desain dari Kamen Rider The First Jadi mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa A sampaikan pada video kali ini Apa harapan teman-teman bagi seris reboot dari Kamen Rider Black Sun ini? Yang akan tayang pada tahun 2022? Komen di kolom komentar di bawah Kalau begitu terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir A-A pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa